Halo Tribuna sekalian, saat ini saya berada di kawasan Nagoya, Lubuk Bajah, Kota Batam. Saat ini kondisi di sekitar Lubuk Bajah sedang mengalami banjir. Ini adalah Jalan Imam Bonjol, jadi bisa disaksikan di sini kondisi banjir. Saat ini juga petugas kepolisian karena senangan air cukup tinggi, maka petugas kepolisian mengalihkan arus kendaraan agar tidak melintas di jalan yang sedang banjir atau mengalihkan dari Hotel Gede Lama. Kurang lebih tinggian air di sekitar sini mencapai lutut orang dewasa. Harusnya juga lumayan beras. Di sini. Nanti kita akan mengobrol dengan petugas kepolisian. Kenapa? Pengendara dialihkan. Ini adalah petugas kepolisian yang sedang mengatur. Arus realitas atau menutup Jalan Imam Bonjol agar tidak... Bang, izin bang. Ini lagi ada penutupan arus, bagaimana bang? Ini kita lakukan penutupan, Pak, karena di depan terlihat. Ini kedalamannya ada sebarang orang dewasa, Pak. Artinya kalau kita lewatkan di sini, sekarang banyak yang mogok. Oh, gitu. Hanya kita alihkan melalui jalan ini, Pak. Supaya kita ada yang mogok ketika berlintasi daerah yang di belakang kita ini. Dari jam berapa, Pak? Dari jam 11? Dari jam 11? Iya, Pak. Oke, oke. Jadi sudah satu jam-an ya, Pak, ya, banjirnya? Sudah satu jam-an. Oke, siap. Banjir air juga sudah mulai naik. Oke, siap. Makasih ya, Pak, polisi. Oke. Beliau adalah petugas lalu lintas yang sedang mengatur di Jalan Imam Bonjol. Karena ketinggian air, petugas kepolisian mengarahkan pengendara agar tidak melintas di Jalan Imam Bonjol ini. Itu adalah motor yang nekat melintas. Di sini juga. Dari arah sebaliknya juga lumayan tinggi. Ini adalah mobil yang maksa untuk melintas. Tetap tidak bisa. Nah, lumayan juga tingginya. Nah, ini. Ini yang memaksa. Jadi, jadi warga yang akan melintas di Jalan Imam Bonjol agar lebih memilih jalur lain. Karena di sini sedang ada banjir lah. Lumayan tinggi juga kalau kendaraan memaksa untuk melintas di sekitar sini. Kalau di sini memang tidak seberapa tingginya. Nampir kalau terus ke sana, akan cukup tinggi. Oke, itu benar. Cukup sekian. Tentuan harus selalu lintas saat terjadi banjir di Jalan Imam Bonjol, Kota Batang. Kalau Marina belum monitor, kami baru monitor di daerah Lebih Bajah. Bisa diinfokan seberapa tingginya, Saudara Maria di Marina. Tiban, halo warga Batam. Laporan-laporan warga Batam. Tiban banjir. Tiban banjir. Tiban banjir. Ini mau ke arah ke Pombensin Fitka. Tiban banjir warga Batam. Semoga pemerintah bisa memberikan atensi. Tandap ini. Terima kasih. Terima kasih. Tidak mampu lagi menampung air yang datang dari atas. Oke, tengok ya. Ini laporan dari saya warga. Banjir. Banjir banjir.